Assalamualaikum, halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Selamat datang di channel Tachi TV. Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih. Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys. Menginjak untuk episode yang akan datang nih guys, sepertinya akan semakin menarik untuk kita saksikan. Dimana nampaknya, masalah prihal kehamilan Novia hingga kini masih menimbulkan huru hara bagi semua pihak. Dan bahkan, dengan adanya masalah tersebut pun, kini membuat Novia dan Jeffrey pun dilanda kegalauan, bernihal bagaimanakah nasib hubungan mereka ke depannya. Dimana Jeffrey ini merasa kesal sekaligus bingung setelah ia mendengarkan ucapan hakim yang terus saja memojokan dirinya dan juga Novia terkait kehamilan Novia tersebut. Dan sebetulnya, Jeffrey pun kini benar-benar tak ingin jika Novia harus kembali pada hakim sekalipun ia tengah mengandung anak dari pria tersebut. Namun, untuk mengutarakan keinginannya serta perasaannya kepada Novia, saat ini Jeffrey benar-benar masih ragu untuk mengambil keputusan, dimana ia takut jika Novia akan menolak keinginannya tersebut. Terlebih, rahasia kelamnya masih ia sembunyikan dan belum ia ungkapkan kepada Novia. Dan setelah Jeffrey mendapatkan nasihat dari Pak Ustadz yang selalu menampung keluh kesah Jeffrey selama ini, kini Jeffrey pun mulai memantapkan hatinya untuk ikut campur dalam masalah Novia terutama prihal kehamilannya. Tibalah kini saatnya Novia dan Jeffrey pun berbicara serius prihal perasaan keduanya terutama prihal masalah kehamilan Novia. Disitu, Jeffrey pun memberikan foto USG milik Novia yang sebelumnya ditemukan oleh Brian di dalam mobil miliknya. Dan di adegan tersebut pun, Jeffrey tak ragu lagi mengungkapkan bahwa dirinya saat ini telah mengetahui tentang kehamilan Novia. Dan disitu, mendengar semua penuturan Jeffrey, Novia pun kini hanya bisa dia mematung dan bahkan lidahnya pun terasa keluh, bahkan hanya untuk sekedar menimpali ucapan Jeffrey. Padahal, sebelumnya Novia sudah menduka jika Jeffrey memang sudah mengetahui prihal kehamilannya. Namun kini, setelah mendengar secara langsung dari mulut Jeffrey, Novia pun merasa sudah tak memiliki nyali lagi, terlebih ia pun semakin merasa rendah dan buruk di hadapan Jeffrey. Dan bahkan, kegugupan Novia serta kegalauannya pun semakin menjadi, manakala disitu Jeffrey secara belak-belakan bertanya, prihal apa rencana Novia prihal kehamilannya, terutama tentang hubungannya bersama hakim. Nah guys, kira-kira di episode nanti malam, keputusan apakah yang akan diambil oleh Novia dan Jeffrey atas masalah prihal kehamilan Novia, serta untuk kelanjutan hubungan mereka selanjutnya? Untuk itu ya guys, jangan sampai terlewatkan kesulanya nanti malam, pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, hanya di SCTV, satu untuk semua. Terima kasih.